Halo sahabat Youtube, kali ini saya akan review motor Honda GL Pro tahun 1995. Nah kata si owner motor ini sudah direstorasi. Kita lihat yuk penampakannya seperti apa. Cus! Halo om, apa kabar om? Baik. Wih, lagi apa nih om? Biasa aja ini lagi malah peluang motor. Wah motornya baru lagi nih om. Ah enggak, ini motor lama om. Motor apa nih om? Kayaknya motor antik nih om. Ini motor apa ya namanya? Honda GL Pro. Oh GL Pro, tahun berapa om? Ini Honda GL Pro tahun 1995. 1995 ya? Kayaknya ini mulus banget om, kayaknya sudah direstorasi om ya. Enggak mungkin GL Pro ini tahun 1995 mulus segini om? Ya ini dulu dapatnya mungkin enggak mulus sih dapatnya. Cuman ya sedikit-sedikit dibenahin ya lumayan. Bagus lah cukup untuk sehari-hari ya. Iya om. Ini udah berapa lama om punya motor GL Pro ini om? Ini sekitar 6 bulan lah. Oh baru 6 bulan ya? Baru 6 bulan saya dapatnya. Tapi mulus banget om ya. Ini pas waktu beli ini emang keadaannya udah seperti ini om? Oh belum. Apa udah direstorasi om? Belum. Ini dulu awalnya ini GL Pro biasa. Tapi sekarang kita modelnya ala-ala Honda Wind jadi-jadian lah. Oh. Maksudnya Honda Wind jadi-jadian itu gimana om itu? Semi trail. Oh semi trail ya? Pancisan. Dari tadi saya lihat sparkboard depannya ini modelnya kayak trail ya om ya? Betul ya. Sama speedometernya juga ya? Iya. Jadi kan ini pakai sparkboardnya Ori Honda Wind. Oh ini sparkboardnya Ori Honda Wind om? Jadi ya mirip-mirip lah semi trail. Semi trail. Bannya juga bond semi trail. Keluaran dari IRC. Oh ini pakai IRC bannya om? Iya. Semi trail jadi bisa di jalan. Di jalan yang banyak batu dia juga om ya? Bisa. Iya kan rumah saya di kebon nih. Oh di kebon. Jadi ini harus dual purpose ya. Oh dual purpose. Jadi dua fungsi om ya? Di jalan raya sama di banyak berbatuan ya om ya? Iya benar. Kayak di gunung ya om ya? Om ini kau boleh tahu om bagian mana yang paling mahal di motor ini om? Bagiannya BPKB mungkin. BPKB ya? Ini apa ya? Ini mungkin. Kayaknya ini kan mulus banget om. Keliatan kayak catnya. Nah ini catnya om. Catnya cat open kayaknya om ya? Mulus. Mulus gini om ya? Ini saya beli cat aja. Cat ori. Terus. Eh bukan cat ori. Thank you ori maksudnya. Itu udah di cat dari pabriknya. Oh dari pabriknya. Gitu. Jadi ya udah kelihatan mulus. Terus stripingnya. Dilengkapin semua. Striping-stripingnya om ya. Berarti ini oriannya om ini semua ya. Ori ya. Dari spion ini spion ori om. Ini kebetulan spionnya pakai spion Honda Prima. Oh pakai Honda Prima masuk ya om ya? Karena bentuknya bagus ya. Kotak gitu. Oh iya ya. Yang pro yang bentuk tanky-nya juga kotak. Oh gitu ya. Oh iya om. Selain ini om. Ini menghabisin apa? Budget berapa om ini om? Buat restorasi motor gila pro ini om? Oh ini mah murah sih karena kerjainya sendiri ya. Oh ini kerjainya sendiri om. Tidak ke bengkel om. Hebat sih om dibuat sendiri ya. Dimodip sendiri ya restorasinya ya. Ini kan pajaknya mati terus dibalik nama. Oh udah dibalik nama. Jadi masih lama lah 2026 ya. Berarti surat-surat komplit ya om ya. BPKB, STNK, pajak jalan juga ya om ya. Jalan, jalan semua. Ini ya paling restorasi dan itu paling cuma 11 juta. 11 juta om buat restorasi? Udah sama motor. Oh sudah sama motornya om? Sudah. Wah lumayan ya om ya. Udah sama pajaknya. Udah sama pajaknya itu 11 juta ya om ya. Sudah semua gitu. Oh berarti ya lumayan juga ya om ya. Seperti harga motor-motor sekarang ya om ya. Yang second ya. Yang 2017 ya. Ya bedanya kan ini kita mengingatkan momen kita waktu dulu kecil. Oh iya ya. Itu tahun 90an gitu. Ya mungkin kalau mau mencari lagi yang mau di simulis begini susah. Susah ya. Terus waktu lagi om ya. Waktu ini restorasi berapa lama om ini? Ya ini saya ingatnya aja kalau malam-malam lagi nyantai pulang kerja. Oh gitu baru dikerjakan. Ada sekitar 2 atau 3 bulan om buat restorasi motornya atau lebih? Ya ada 2 bulan lah 2 bulan. Oh 2 bulan ya. Yang lama itu karena nunggu spare partnya. Oh spare partnya ya. Agak-agak sulit. Sampai bau-bau aja diganti. Oh bau-bau juga diganti om ini? Ya gitu. Hampir 90% diganti ini semuanya. 90% berarti hampir baru ya om ya? Iya. Kayak keluar dari derer ya om ya? Ya mungkin gitu lah. Ya beberapa tinggal disempurnakan lagi. Berarti udah nggak ada APR om? Atau masih ada APR ke depannya mau diganti apa gitu om? Atau misalkan udah dibiarkan seperti ini aja nih motor? Kedepannya ya paling cuman oke ya. Nggak ada kayaknya. Berarti udah siap pakai ya om ini siap jalan ya? Siap pakai ya. Ini om kalau boleh tahu udah dipakai kemana aja paling jauhnya om? Ini jarang sih dipakainya karena ini kan bukan motor ini kan. Bukan motor utama mungkin ya? Oh. Motor kedua. Iya ya. Ini paling jauh kemana ya? Paling 8 kilo kan? Oh 8 kilo ini? Iya 10 kilo. Berarti emang bener-bener motor koleksi om ya? Iya jarang dipakai. Jadi jarang dipakai ya? Sayang banget om ini udah direstorasi udah bagus seperti ini tapi jarang dipakai om motornya om. Iya bener-bener. Bener-bener. Nah ini om lampunya soal lampu ini om. Lampu ini mulus juga om. Ini masih original. Original ini ya? Kita misiin om. Iya. Oh nggak baru. Nggak beli baru ya? Nggak ada bahan motornya ya? Iya. Kayak lampu sen juga ya? Ori ya? Baru Ori. Baru Ori ya. Spido om. Spido juga ya? Spido meter iya kita restorasi semua dalemannya ganti. Iya ini om. Kalau bagian mesin ini emang udah black engine om ya? Iya ini emang bawaan lahir warnanya hitam. Oh udah warna hitam. Di tahun 1995 memang build up. Oh build up ya. Oh ini om kalau segi kelistrikannya kan kalau motor jadul itu biasanya belum CDI ya? Masih menggunakan pelatih om ya? Ini udah CDI ya om ini? Ini udah CDI terus kabel bodysetnya diganti semua. Waduh sampai kabel-kabelnya aja baru ini? Baru bener. Oh mantep om. Ini rencana kedepannya om kalau misalkan ada yang minat motor ini om. Mau dilepas atau nggak akan dilepas om ini? Mungkin ya kalau bosen sih dilepas gitu. Cuman lihat nanti nih bosen atau nggak ya? Oh gitu om. Jadi kalau misalkan ada sahabat youtube di channel saya yang nanya motor ini. Mau dilepas atau nggaknya itu tergantung situasi gitu om. Mood aja. Mood aja ya? Nah rencana ini om kalau misalkan ada yang ke-ke pengen motor ini. Kira-kira ini mau dilepas berapa om motor ini om? Dengan keadaan seperti ini yang sudah full restorasi, sudah bagus. Sudah siap pakai ya? Sudah nggak ada PR om ya? Ya kalau orangnya bisa meneruskan perawat ya harga modalnya aja kembali lagi. Jadi sekitar 2-13 juta ya om ya? Ya bisa segitu aja. Iya. Nah sahabat youtube kalau misalkan ada yang berminat dengan motor ini. Ini GL Pro tahun 1995. Sudah full restorasi ya. Dari kondisinya nggak seperti ini sampai hampir baru. 90% hampir baru. Seperti baut-baut sudah diganti. Bahannya juga, pelaknya juga. Semuanya pokoknya ini udah seperti baru lagi nih. Sayang banget kalau misalkan motor ini nggak dibeli ya. Soalnya ini mulus banget nih. Ini minta harganya sekitar 12 atau 13 juta kata ownernya ya. Ini mulus banget tuh. Siap pakai tidak ada PR, surat-surat lengkap, pajak jalan. Pokoknya siap gaspol kemanapun. Kata ownernya ini bisa dipakai ke gunung, bisa dipakai ke jalan raya. Soalnya bannya sudah cupur pos ya. Dua fungsi. Nah seperti ini bannya baru semua. Pokoknya ini tinggal pakai aja. Nggak rugilah kalau beli motor ini. Seperti itu ya mungkin ya om ya. Ya betul, 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 betul sekali. Nah ini om. Bagian ini om. Bagian-bagian apa? Lampur-lampuan, kelistrikan ini udah jalan semua ya. Udah jalan semua ya. Ini juga, ini custom nih. Ah, ini behal ya om ya? Jadi saya belinya dua behal. Yang satu kan behalnya Honda Wind saya buang. Aduh buang. Ambil aja yang ininya aja. Terus dipasang ke GL Pro ini. Berarti om kreatif juga ya om ya? Bukan kreatif. Bukan kreatif. Kita kan konsepnya tidak melenceng. Honda Wind jadi dadian. Oh gitu. Jadi ini disebutnya motor apa? GL Pro atau Honda Wind ini om? Ya kalau Honda Wind kan banyak kekurangan kayak cakram. Oh ini udah cakram ya? Nah mesinnya masih 100 cc. Oh ini berapa cc om? Ini berapa ya? 160 cc. Wah gede juga ya. Tanjakan atau bisa dilibat sih om ya? Tanjakan G2 biasanya. Oh mantap om. Ya om mungkin terima kasih om. Saya sudah diperbolehkan review motor GL Pro yang udah manis gini om. Udah cantik seperti ini om. Iya. Iya om. Mungkin om. Om sekarang sibuk apa om? Ya sibuk. Apa ini ya? Ya tadi lagi ini. Oh lagi ngelap ya? Oh iya om. Tadi tapi gak merasa keganggu dengan kedatangan saya om ya? Enggak sih. Enggak ya? Ya lumayan lah buat konten gitu. Oh oke om. Mungkin sekian aja om. Saya review motornya om. Mudah-mudahan kalau ada yang minat. Ntar hubungin saya langsung aja om ya. Oke om. Terima kasih banyak om. Terima kasih. Oke om. Sampai beraktifat selagi om. Salam satu asfal. Siap om. Salam om. Selamat menikmati.